Manusia, kalau gagal imannya, gagal akhlaknya, itu dinamakan jahiliah. Dalam kondisi bagaimanapun kehidupan dalam era apapun dia. Sebelum Rasulullah, disana terjadi konflik, persaingan. Mulai konflik dalam rumah tangga, antar suku, antar profesi. Kenapa mereka konflik bermusuhan? Karena mereka gagal iman dan gagal akhlak. Sehingga Rasulullah mengingatkan hadir untuk sebuah kesatuan dan persatuan. Dalam sebuah ayat, Allah menyatakan Yang inti dari ayat itu menyatakan Kamu bersatu, berpegang kepada tali Allah Dan ingat, Allah memberi sebuah nikmat besar kepadamu. Apa itu? Saat kamu saling bermusuhan, Kamu jadi bersaudara. Bersaudara dengan apa? Binikmatihi Dengan nikmatnya Allah Ibn Abbas menafsirkan Nikmatihi itu iman yang melahirkan akhlak. Konflik Hilang kekompakan, pencerminan dari kegagalan akhlak. Omong kosong mempersatukan manusia Di dalam kelompok-kelompok yang tidak sukses Membangun akhlak dan integritasnya. Itu omong kosong Persaingan menjadi sebuah permusuhan Perbedaan menjadi permusuhan Selalu menghalalkan segala cara Untuk menghancurkan lawan yang bersaing Maka Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan Iktilafu umati rahmatun Perbedaan umatku rahmatun Disitu ada kata-kata umatku Perbedaan di kalangan umatku itu menjadi rahmat Kalau bukan umatku Itu perbedaannya menjadi laknat Dan kutukan Siapa umatku Yang mereka benar-benar iman menyinari hatinya Dan akhlak menjadi Menset dan kepribadiannya Itulah yang menjadi umatku Mereka tidak bermusuhan Kerana sebuah perbedaan Mereka tidak bermusuhan Kerana berbeda kepentingan Kalau mau bersatu Kembaliklah kepada konsep Rasulullah SAW Kembali kepada nilai Islam Kembali kepada rumusan-rumusan syariat Yang menyelesaikan dan menjawab Semua aspek kehidupan Aceh yang bersyariat Sebenarnya itu sebuah solusi Yang tepat Dalam mempermaiki semua aspek kehidupan Dan juga membangun persatuan Tapi sebuah kejahilan Akan menghasilkan perpecahan Terima kasih telah menonton